Ada empat hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat atas hasil keputusan sidang perkara terkait batasan usia Capres-Cawapres. Keempat hakim itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saldi mengaku sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kalau melihat Mahkamah yang pendirianya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 adalah wawenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Saldi menambahkan, padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas tiga perkara sebelumnya. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Ia menyebut pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian katanya tidak hanya sekedar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Saldi lantas mempertanyakan fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, Mahkamah mengubah putusan nomor 295155 PUU XXI 2023 dengan amar menolak, sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan AKUO. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Berdasarkan keputusan tersebut, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa mendaftarkan diri sebagai capres atau cawapres meskipun berusia di bawah 40 tahun. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.